berbentuh, tapi khususnya dari Prof. Suriah hal ini nah kalau aku nanti ya itu dugaan lagi ya dugaan penyalahgunaan fungsi atau penyalahgunaan dari umroh gratis umroh gratis yang mana itu dari pemerintah kota Surakarta melalui keserah yang mana umroh itu sebetulnya untuk marbot masjid untuk marbot masjid namun ini kami juga kok tiba-tiba ini juga dipakai mengumrohkan kelima MUJ dalam pemilihan ketua NU tanggal 11 Mei yang lalu pembiharan lima tahunan untuk memulai Roe Surya dan ketua tanggudia SMU Kota Surakarta yaitu sudah terlaksana kalau secara tercapnya secara administrasi secara tata laksana sudah terlaksana dengan baik dan kondisif cuman sayangnya tercederai dengan dugaan adanya riswah atau suap yang mana itu melatar belakang ini adanya pengkondisian pengkondisian agar terpewihnya roe Surya biayaji mutarom dan ketua tanggudia intamben haji muhammad masluri nah timbulnya dugaan adanya suwa periswah ini sebetulnya sudah terhembus sekian hari sebelum konfercap sekian dari sebetulnya konfercap kami ditelepon beberapa sesepuh beberapa tokoh tentang adanya suap tersebut pengkondisian sehingga menyebabkan tidak transparannya atau tidak demokratisnya para MBC ini dalam kemungkinan adanya calon-calon lain yang mungkin akan maju atau diajukan kalau di NU itu kan diajukan tidak maju tapi diajukan diajukan oleh MBC baik untuk roe Surya maupun ketua Tanvidya hari Rabu kami mendengar desa-desa itu hari kamisnya siang saya sempat menanyakan dan menemui ketua Tanvidya MBC Serengan Ustadz Suyoto menanyakan apakah benar adanya berita adanya pemberian uang oleh inkamen saat itu Ustadz Suyoto membantah bahkan mengatakan tidak pernah bertemu tidak pernah digumpulkan apalagi pengkondisian apalagi menirema uang itu saat itu yang dikatakan kepada saya oh ya sudah kalau memang tidak benar berita itu namun ada hari Jumatnya hari Jumatnya saya juga soan Pak Bayun kepada Yai Yainal Asom selaku roh Suryah MBC Pasar Kliwon nah disitu lebih jelas lagi informasinya bahwa Pak Yainal Asom membenarkan adanya pertemuan pada tanggal 6 April di bulan Ramadan malam hari di sebuah kedai kopi cuman beliau lupa kedai kopinya mana karena memang Kiai jarang masuk kedai kopi lalu di pertemuan itu hanya dihadiri oleh Kroes Suryah dan Ketuatan Fidiyah MBC NU Sesurakarta setiap MBC kan ada roh Suryah dan Ketuatan Fidiyahnya sehingga yang hadir diundang itu adalah 10 orang namun roh Suryah MBC Lawean Kiai Haji Agus Jimawan sedang sakit sehingga tidak tidak hadir sehingga dihadiri itu semua dan semuanya hadir baik roh Suryah maupun Ketua Tanfidiyah MBC NU Sesurakarta kecuali memperkayai Kusimawan dan ternyata juga dihadiri oleh roh Suryah yang terpilih Puan Pecat kemarin Diayaji Muhtarong juga hadir tentu saja juga hadir selaku pengundang menurut keterangan kabarnya adalah incumbent dan Pak E.Y.N.A. Lasom juga menyampaikan bahwa pertemuan itu juga tidak lepas dari persiapan menjelang konfercap yang akan diadakan sabtunya lalu pulangnya semua diberikan tas dan itu tas itu tidak ada namanya artinya diberikan secara acak kepada seluruh yang hadir namun D.Y.N.L.Som menyampaikan cerita kepada kami wah kok saya tidak enak merasa tidak enak kemudian menelpon bendara MBC Pasar Kliwon untuk bersama-sama membuka akhirnya oleh bendara MBC Pasar Kliwon dibuka dan ternyata di dalamnya ada amlok setelah dihitung senilai 5 juta rupiah langsung Pak E.Y.N.A. Lasom bercerita wah ini aku rawani mulih aku rawani mulih yang saya mau ini ini saya sampai di takoni dari adratus seh semasyari bertanggung jawabannya seperti apa akhirnya aku rawani gak boleh simpanan aku balik di sana akhirnya uang itu disimpan dikembalikan melalui bendara MBC Pasar Kliwon lalu hari sabtunya ton kerja berlangsung dan memang ya ini pengamatan saya ya pengamatan saya memang terjadi pengkondisian terjadi pengkondisian karena kabarnya yang kami terima itu kan ada dua kandidat kabar yang kami terima ada dua kandidat yang satu incumbent Pak Haji Muhammad Masmuri yang satunya yang muncul nama itu adalah Haji Arif Ansori kabar yang kami terima di lapangan sebelumnya adalah bahwa Haji Arif Ansori akan diusung oleh tiga MBC Pak Masmuri otomatis dua kan itu kabarnya saat itu namun yang terjadi pada saat saat Konfercap ternyata Pak Masmuri didukung empat MBC kemudian Pak Haji Arif Ansori hanya didukung satu MBC dan itu terkonfirmasi adalah dari MBC Pasar Kliwon yang membalikan di sepatu lalu hari ahadnya ada komunikasi yang menurut kabar kepada kami bahwa isu tentang adanya riswah ini makin mencuat sehingga banyak sesepuh yang risau dengan hal ini maka kami pun juga bertabayun akhirnya hari Senin kami saat bertemu dengan Ustaz Suyoto Ketua Tanpedia Serengan dan Iyai Suwardi Roe Surya Serengan kami tanyakan yang semula sebelum konversat Ustaz Sunyoto membantah adanya pertemuan dan adanya pemberian pada saat dari Seninnya itu kemudian mengakui atau membenarkan adanya pertemuan dan adanya pemberian uang namun melalui Pak Wardi menyampaikan pada saat itu bahwa uang itu adalah uang sukuran sukuran katanya sukuran pembelian tanah dari Pak Haji Masuri artinya membantah kalau itu adalah satu suap atau risuap itu hak pribadi beliau-beliau menganggap itu bukan tapi bagi kami ya sudah sangat jelas karena adanya pertemuan yang hanya dihadiri oleh pemilik suara kemudian adanya pinggisan yang diduga risuap kemudian yang dibicarakan juga itu kemudian juga diakui adanya pengkondisian ya apalagi kalau itu bukan risuap itu kalau bagi kami ya oke Gus dari Lima ini sendiri yang sudah mengakui bahwa itu risuap dari mana mungkin ada berapa yang setelah itu terus kami membuat kronologis lalu kami kirimkan surat kepada semua ketua MBC kepada Mustasar NU kepada Rauh Surya Tandudia kami surati belakangan ketua Tandudia MBC Lawean Ustadz Roes Jajuli kabarnya mengembalikan mengembalikan mengalui bendara MBC Lawean sehingga ada dua ada dua MBC yang menganggapi turiswah dan mengembalikan nah tiga MBC yang lain ini ya kami himbo juga bisa menyadari hal yang sama karena ini kan jangan sampai katanya dikatakan itu persepsi ah itu persepsinya burhan aja persepsinya riswah kalau kami itu menganggap sedekah pribadi ya sedekah pribadi ya ya justru kalau begitu justru kami ingin duduk bersama yuk kalau perlu diadakan Basul Masail apakah ini riswah atau bukan melihat kronologisnya lah melihat kronologisnya Basul Masail supaya umat ini juga jelas karena apa yang dilakukan para sesepuh para ketua roh-esuryah ketua tangkidiyah ini kan seorang pimpinan pimpinan jami'iyah kan dilihat menjadi contoh sehingga justru jangan ini persepsi jangan ya harus kita samakan ini riswah atau bukan karena ini kan menyangkut menyangkut satu satu hukum agama ya ya harus jelas Gus mungkin terkait dengan itu ada praktek-praktek yang lain seperti yang jenian sampaikan tadi terkait dengan pemberangkatan umroh itu mungkin seperti apa itu kan juga apakah jelang saat konpercap atau mungkin seperti apa Gus kalau kalau itu ya hanya otak-atak gadok ya hanya otak-atak gadok apakah PCNU dalam rangka memberangkatkan umroh para ketuatan vidyah MWCNU itu juga berkaitan dengan pengkondisian saya juga tidak tahu tapi teman-teman terus berasumsi yang liar apakah dulu memberangkatkan umroh itu juga terkait dengan pengkondisian juga karena yang diberangkatkan kok langsung ketua ketua tanvidyahnya yang itu adalah pemilik suara padahal kan kalau kami dengar peruntukannya kan untuk marbot masjid itu ya orang jadi ngadok-ngadok apakah itu ada berhubungan atau tidak nah untuk terkait dengan langkah ini sendiri dari lima kan mungkin Pasadliwon sama lawan mengklaim bahwa ini sebuah risuah nah mungkin untuk ini sendiri langkah kedepannya terkait dengan dugaan risuah ini sendiri mungkin seperti apa makanya kan kami mengirim surat kepada PWNU kemudian berkirim surat kepada PBNU untuk turun melakukan investifikasi kan gitu karena ini kan secara organisasi kan ada PBNU ada PBNU turun melakukan investifikasi semua didudukkan kronologis kemudian digelar kemudian akan didapatkan satu satu kepastian apakah ini satu risuah atau bukan ini kami harapkan ini ada tim investifikasi untuk semuanya bisa duduk bersama sehingga tidak ada apakah saya mengklaim bahwa ini benar ini apa ataukah yang nanti yang pihak dari yang diduga menyuap atau menerima juga benar atau tidak ini kan makanya kan kami bersurat untuk segera dilakukan investifikasi oke nah jika ini terbukti semisal benar ditemukan dugaan tersebut harapan jenian mungkin ya itu presidennya sangat buruk ya artinya kita kan ingin organisasi NU adalah organisasi keagamaan yang mana yang duduk adalah seseorang yang memang menjadi teladan seseorang yang lebih tahu agama seseorang yang akan membimbing kita umat ya umat Islam yang ada di kota Solo khususnya sehingga kalau itu terbukti ya memang manusia tidak lepas dari kesalahan seandainya itu memang terbukti seperti itu ya selayaknya orang yang lebih tahu agama akan lebih cepat bertobat lebih cepat kembali ke jalan yang benar kemudian sanksi secara organisasi yaitu tergantung nanti dari PBNU dari PBNU terutama dari PB apakah dilakukan kartaker atau nanti konpercap ulang ya itu serahkan ke pusat ya tergantung dari bagaimana nanti keputusan dari pusat di PBNU kami direcang semen seperti yang kami ceritakan tadi kemudian tanggal 30 hamis tanggal 30 hari terima kemudian 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 kemudian